Pemerintah mengumumkan temuan kasus cacar monyet atau monkeypox pertama di Indonesia Hal itu disampaikan melalui konferensi PERS pada Sabtu 20 Agustus 2022 melalui kanal Youtube Kementerian Kesehatan Penderita cacar monyet pertama di Indonesia adalah pria 27 tahun asal Jakarta Pria tersebut baru pulang dari luar negeri Dia mengalami debam sejak 14 Agustus, kemudian mengalami pembesaran kelenjar limfe Terdapat cacar ruom-ruom di muka, telapak tangan, kaki dan sebagian di alat genitalia Namun kini kondisi pria tersebut dalam keadaan baik dan tengah menjalani isolasi di rumah Virus cacar monyet merupakan penyakit langka yang sama dengan virus penyebab cacar Cacar monyet memenuhi kriteria ditetapkan sebagai keadaan darurat lantaran sudah terjadi di lebih dari 70 negara Ini 23 diantaranya adalah telah disingkirkan, discarded Karena setelah melalui berbagai proses, PCR-nya negatif, sebanyak 22 orang Dan hari ini pasiennya ada yang satu terkonfirmasi dari DKI Jakarta Dapat laporan pemeriksaan PCR kemarin malam, tadi malam Dan dengan cepat hari ini kami mempublish, mengumumkan kepada masyarakat Yang mungkin kita juga sering bertanya-tanya Negara-negara tetangga kita sudah ada loh ya Thailand, Singapura, Australia Tapi Indonesia kok belum ada terus? Nah hari ini sudah ada Mudah-mudahan informasi ini menjadi bagian ternyata betul Apa yang dikumumkan oleh WHO Bahwasannya seluruh negara harus mempunyai suatu kewaspadaan terhadap ini Terima kasih sudah menonton!